Ketika anak usianya sudah 10 tahun, maka orang tuanya ketika anak tersebut tidak mau menjalankan sholat, Rasul merintahkan bukul, tapi bukulnya pakai kayu yang kecil, jangan sampai memakai kayu yang besar. Tujuannya apa? Bukan menyakiti, tetapi tujuannya adalah mendidik, supaya anak tersebut bisa menjalankan sholat dengan baik. Anggota tubuh yang mau dipukul, jangan ia membahayakan, tetapi yang tidak bahaya, pukul. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila umurnya sudah 10 tahun, juga tidak mau sholat, pisah tempat tidurnya. Satu-satu, kamar satu, 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 semua dipisah satu-satu, khusus bagi anak yang sudah berusia 10 tahun. Pisahkan satu-satu, ditakut-takutin, supaya apa? Supaya mau menjalankan sholat. Sholat ini satu kewajiban benar-benar yang dianjurkan agama, maka anak kecil pun harus dibina untuk melaksanakan sholat lima waktu. Rasul bersabda as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Bagi seseorang yang tidak mau menjalankan sholat, karena sholat adalah satu kewajiban. Apabila umat Islam tidak menjalankan satu kewajiban, diantaranya adalah sholat, ini bisa menjadikan siksaan. Siksaan di alam kubur, sampai nanti siksaan di neraka. Pentingnya sholat lima waktu sangat penting sekali. Karena manusia dipastikan punya dosa. Rasul bersabda, Setiap anak Adam, setiap manusia punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa, apa? At-tawabun, bertaubah. Kalau dosanya hubungannya dengan Allah, maka tobatlah kepada Allah. Kalau dosanya hubungannya dengan manusia, apa? Saling maaf, memaafkan. Maka sholat lima waktu, itu bisa melebur dosa-dosa orang yang bersangkutan. Contoh, melaksanakan satu waktu sholat uhur, bisa menghapus dosa orang yang melaksanakan. Sholat asar, berkurang lagi dosanya. Sholat mahri, berkurang lagi dosanya. Sholat isa, juga berkurang lagi. Sholat subuh, kurang lagi. Maka itu manfaat daripada sholat. Seperti halnya, para pemirsa melihat di kaca-kaca. Kaca, kalau setiap harinya itu tidak dibersihkan, maka banyak debunya. Tetapi, kalau setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan. Maka, kaca tersebut tidak banyak debunya. Begitu juga sholat. Kalau orang kemudian tidak sholat sama sekali. Sholat lima waktu, tidak mau. Sholat jum'ah, juga tidak mau. Sholat idhul fitri adha juga tidak mau. Selama hidupnya, katanya muslim. Ijazah, muslim. KTP-nya, islam. Terus apa buku nikahnya, islam. Tetapi hanya sekedar tercantum keislamanya saja. Tidak menjalankan aturan-aturan agama islam. Ini tidak benar. Maka, orang yang tidak menjalankan sholat sama sekali bisa menjadikan siksaannya. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Di alam kubur, siksaan sangat banyak sekali. Gara-gara orang tersebut tidak menjalankan sholat lima waktu. Nanti kalau tidak selesai, siksaan di alam kubur, datang hari kiamat. Ada hisab, ada mizan. Kemudian ditumpuklah semua amal manusia. Ternyata, amal sholatnya tidak ada. Maka bisa menjadikan orang tersebut masuk ke neraka-nya Allah SWT. Na'udhu billahi mit'alik. Oleh sebab itu, sholat lima waktu, kita kerjakan. Jangan sholat lima waktu kalau bisa. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat perwadid. Yaitu sebelum melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah dulu. Kecuali di dalam sholat subuh tidak ada. Sholat sunnah setelahnya. Sholat asar setelahnya juga tidak ada sholat sunnah. Ya, maka apa? Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang insyaAllah Menjadikan orang yang melaksanakan itu, Pahalanya semakin tambah, tambah dan tambah. InsyaAllah. Ini sholat. Terus yang kedua. Untuk mendidik anak yang soleh dan solehah, Didik membaca Al-Quran. Maka Rasul bersabda, Ad-tibu awlatakum ala salasatihi sholin. Didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal. Apa sih tiga hal itu? Yang pertama, Hubun Nabi Yikum. Cinta terhadap Nabi kalian. Yang kedua, Hubu Ahli Baytihi. Cinta terhadap keluarganya Nabi. Yang ketiga, Watilawatul Qur'ani. Dididik membaca Al-Quran. Jadi untuk mendidik Al-Quran, Supaya anak-anak bisa belajar, Adalah kewajiban kedua orang tuanya. Berhubung orang tuanya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Maka apa? Alternatif yang kedua, Titipkan terhadap Kiai, Titipkan terhadap Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.